Jika kita merasa memiliki sesuatu, bisa harta kekayaan, pangkat jabatan, pasangan, anak-anak, rumah, kendaraan, dan lain sebagainya dari urusan dunia ini, maka yakinilah bahwa semua itu hanya titipan. Lisan kita digunakan untuk apa? Apakah basah dengan zikir dan ucapan-ucapan yang Allah ridhoi, atau kan sibuk dengan ucapan dusta dan sia-sia? Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita, sehingga kita senantiasa menyadari bahwa segala yang kita miliki adalah titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum menyimak kata-kata bijak dari AA GIM, bagi yang belum subscribe, silahkan klik subscribe dan loncengnya, serta bagi yang suka silahkan klik like-nya. Bagi yang sudah haturkan terima kasih, semoga bermanfaat. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah yang maha baik, menggolongkan kita kepada hamba-hambanya yang istiqomah di jalannya. Salawat dan salam, semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam. Saudaraku, jika kita merasa memiliki sesuatu, bisa harta kekayaan, pangkat jabatan, pasangan, anak-anak, rumah, kendaraan, dan lain sebagainya dari urusan dunia ini, maka yakinilah bahwa semua itu hanya titipan. Bahkan diri kita pun hanyalah titipan. Kita tidak memiliki apa-apa jika Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberi kepada kita. Kita tidak punya apa-apa jika Allah tidak menghendakinya. Selayaknya sebuah titipan, pasti ada saatnya titipan itu diambil kembali oleh sang pemilik. Dan, juga akan ada saatnya sang pemiliki mempertanyakan apa yang telah terjadi dengan titipannya. Maka, demikian pula dengan titipan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Rasulullah s.a.w. bersabda, tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat, sampai dia ditanya, dimintai pertanggung jawaban, tentang umurnya kemana dihabiskannya. Tentang ilmunya bagaimana dia mengamalkannya, tentang hartanya, dari mana diperolehnya dan kemana dibelanjakannya, serta tentang tubuhnya untuk apa digunakannya. Hadis Riwayat, Tirmidzi Mata kita digunakan untuk apa? Apakah untuk membaca dan merenungi tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga makin kuat iman kita kepadanya, ataukah justru digunakan untuk bermaksiat? Lisan kita digunakan untuk apa? Apakah basah dengan zikir dan ucapan-ucapan yang Allah ridhoi, ataukah sibuk dengan ucapan dusta dan sia-sia? Demikian juga dengan berbagai hal yang menurut kita adalah milik kita, untuk apakah digunakan, apakah untuk mendekat kepada Allah, atau malah menjauhinya. Masa Allah, setiap segala sesuatu adalah milik Allah, dan akan kembali kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan di bumi, dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Quran Surah Ali Imran Ayat 109 Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita, sehingga kita senantiasa menyadari bahwa segala yang kita miliki, adalah titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang pasti, kelak akan dimintai pertanggung jawaban di hadapannya. Semoga kita, termasuk orang yang amanah dalam mengemban amanah tersebut, untuk hanya dipergunakan pada urusan-urusan yang Allah ridhoi. Amin Ya Rabbal Alamin.